Sudisman, beberapa pimpinan PKI telah tahu rencana gerakan tanggal 30 September itu sebelumnya. Sudisman, anggota politbiro CCPKI, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Mahmilep tahun 1967 dengan tuduhan terlibat peristiwa 1965. Di tahun itu juga ia dieksekusi. Hanya Sudisman yang menjalani proses pengadilan dari lima pucuk pimpinan PKI. Yang lain lenyap tak tentu rimbanya. Bagaimana mati dan kuburnya pun tak terpastikan. Di samping itu, ratusan ribu warga negara Indonesia yang tak pernah diadili dan dibuktikan bersalah, baik anggota, simpatisan maupun yang diduga ada hubungan dengan PKI, dibantai, dipenjarakan, atau dibuang ke Pulau Buru. Pada minggu pertama Oktober tahun 1965, lima dari pucuk pimpinan PKI, cuma Sudisman yang berada di Jakarta, sementara tiga orang ada di Jawa Tengah, yaitu Aidit, Lukman dan Sakirman, sedangkan Nyoto di Sumatera Utara. Sudisman sendiri sempat melewati masa pelarian dan sembunyi. Pada masa pelarian inilah, ia berhasil membuat pledoi atau kritik-otokritik partai. Pledoi Sudisman yang mengatasnamakan Politbiro CC PKI sendiri diselesaikan di Jawa Tengah, bulan September tahun 1966. Pledoi Sudisman ini juga dianggap telah mengakhiri pertentangan dalam faksi-faksi PKI akibat G30S yang gagal. Dalam pledoi itu Sudisman menyatakan, malapetaka yang telah menimbulkan kerugian berat kepada PKI dan gerakan revolusioner rakyat Indonesia sesudah terjadi dan gagalnya gerakan tanggal 30 September, telah menyingkapkan tabir yang dalam waktu cukup lama, menutupi kelemahan-kelemahan berat PKI. Pimpinan PKI telah menjalankan avonturisme, yaitu dengan mudah saja tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan organisasi, melibatkan diri ke dalam gerakan tanggal 30 September, yang tidak berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi masa rakyat. Dan karena itu telah menyebabkan terpencilnya partai dari masa rakyat. Sebaliknya, sesudah kalahnya gerakan tanggal 30 September, pimpinan partai menjalankan garis oportunisme kanan, yaitu menyerahkan nasib partai dan gerakan revolusioner pada kebijaksanaan Presiden Soekarno. Ini adalah puncak kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan berat PKI, baik di bidang ideologi, politik, dan organisasi. Sudisman, akhirnya tertangkap di daerah terpencil Tomang pada tanggal 6 Desember tahun 1966. Di dalam pembelaan pada sidang Mahmilep, Sudisman, sekretaris CCPKI ini jelas membela kawan-kawan seperjuangannya, yang telah ditembak mati oleh aparat keamanan, yaitu Aidit, M.H. Lukman, Nyoto, dan Sakirman. Tetapi di dalam kritik yang bersifat internal, ia mengecam beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan dan rekan-rekannya sesama pengurus partai. Sudisman mengatakan bahwa dalam sidang pimpinan PKI bulan Agustus tahun 1965, DN Aidit menjelaskan tentang perwira-perwira maju yang mau mendahului bertindak untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal. Kemudian Ketua PKI itu menugaskan beberapa stafnya ke daerah pada hari-hari menjelang meletusnya gerakan tanggal 30 September dengan penggarisan, dengarkan pengumuman RRI Pusat dan sokong Dewan Revolusi. Dengan demikian diakui, bahwa beberapa pimpinan PKI telah tahu rencana gerakan tanggal 30 September itu sebelumnya. Namun Sudisman membantah PKI sebagai partai terlibat. Kalau memang demikian, kata Sudisman, orang-orang yang dikirim ke daerah itu tentu dalam jumlah lebih banyak dan beberapa bulan sebelumnya. Setelah gerakan itu pecah, anggota simpatisan PKI yang jumlahnya jutaan, pasif saja, tidak melawan, bahkan menjadi korban pembunuhan dan penangkapan. Yang melakukan gerakan tanggal 30 September sebagian bukan perwira komunis, bahkan Dewan Revolusi bukan dipimpin oleh Ketua PKI. Di dalam pembelaan ini, Sudisman juga mengungkapkan bahwa gerakan tanggal 30 September itu tidak dapat disebut sebagai kudeta untuk merebut kekuasaan dari Soekarno, malahan tujuannya adalah untuk menyelamatkan Presiden RI. Gerakan tanggal 30 September taat kepada Presiden, bahkan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Hal ini terbukti dari laporan Brigjen Suparjo kepada Presiden Soekarno di Halim Perdana Kusuma. Soekarno menyuruh menghentikan gerakan tersebut. Bila Soekarno memerintahkan gerakan diteruskan, barangkali akan terjadi pertumpahan darah di tanah air, karena masih banyak pendukung Bung Karno di kalangan militer, seperti pada Kodam Brawijaya, KKO dan tentu saja Auri. Oleh sebab itu, Sudisman pribadi mendukung gerakan tanggal 30 September yang dianggap mencegah diktator militer. Ketidaksukaan terhadap militer tampak jelas dalam pembelaannya. Ia mengatakan bahwa kekuasaan militer tidak dapat dibebani tugas sejarah, karena pertama, kaum buruh dan tani tidak menyokong kekuasaan militer. Kedua, dalam sejarah, tidak ada rezim yang dapat mempertahankan diri di atas ujung bayonet. Ketiga, kaum militer berkolaborasi dengan kaum imperialis. Padahal ini kaum tidak pernah mau membebaskan rakyat, melainkan hanya melakukan penindasan dan pemerasan. Jika gerakan tanggal 30 September itu disebut sebagai pemberontak, padahal mereka nyata-nyata taat kepada Panglima Tertinggi ABRI, Presiden Soekarno, maka sebutan apa yang dapat dipakai untuk Jenderal Soeharto yang membangkang terhadap perintah Presiden Soekarno pada tanggal 1 Oktober tahun 1965? Kemudian ia membantah tuduhan auditur, bila komunis itu jahat, ujar Sudisman, maka jumlah komunis itu tidak mungkin berkembang dari dua orang, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Selama 119 tahun, dihitung sejak lahirnya manifesto komunis tahun 1849, menjadi 40 juta orang di seluruh dunia, dan memegang tampuk pimpinan negara untuk lebih kurang sepertiga penduduk dunia atau lebih dari 1 miliar umat manusia di Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Pledoi Sudisman tentu mesti dipahami dalam konteks pasca tahun 1965, ketika komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur belum ambruk. Persidangan Mahmilep sebelumnya disiarkan oleh Ereri, tetapi dalam kasus Sudisman tidak disiarkan. Meskipun demikian, acara ini diikuti oleh beberapa pengamat asing, seperti Ben Anderson. Ben terkesan dengan penampilan Sudisman. Bahasanya jelas, teratur dan urayannya mendalam. Berbeda sekali dengan Syam Kamaruzaman yang jadi saksi dalam persidangan itu. Bahasa Syam kacau dan terkesan, bahwa dia, menurut Ben, orang sinting. Anehnya, orang seperti itu bisa menjadi ketua biro khusus PKI. Syam diberi kesempatan bicara panjang lebar dalam persidangan. Selama dia bersaksi, Sudisman tidak mau melihat mukanya, dan tidak menjawab pertanyaannya. Banyak yang cuci tangan, sebagai terlihat dalam kesaksian pada persidangan Sudisman. Tetapi Sudisman sendiri sebagai pimpinan PKI yang paling tinggi waktu itu mengatakan, bahwa dia bertanggung jawab. Dia melihat partainya dihancurkan secara mengerikan. Ratusan ribu orang telah terbunuh. Ia merasa, bahwa ia bertanggung jawab. Dia yakin, PKI, sebagai partai tidak terlibat, tetapi mengakui beberapa tokoh PKI memang telah terseret. Sudisman yakin, bahwa suatu hari komunis akan bangkit. Tetapi sejarah tampaknya berkata lain. Terlepas dari realitas tersebut, buku Pledoy Sudisman ini memperlihatkan keteguhan seorang aktivis partai kepada ideologi dan prinsip yang dianut. Juga tergambar dalam buku ini, seorang Jawa yang dengan fasih berbicara tentang ajaran simbolik dalam wayang. Seseorang yang sudah tahu akan menghadapi kematian. Mahmilep memang dirancang untuk itu. Sebanyak 17 orang diadili dalam Mahmilep, semuanya dijatuhi hukuman mati, kecuali letkol udara Heru Atmojo. Sudisman memilih mati terhormat. Terima kasih telah menonton!